Taukah kamu, jika burung jalak bali terancam punah? Meski pembudidayaan terus dilakukan, populasi burung jalak bali terus menurun di alam bebas. Jalak bali lucopsar rotas cilgi adalah sejenis burung pengiswa berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 25 cm dari suku Curnidai. Ia turut dikenali sebagai curi ketimbang jalak. Jalak bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik Indonesia. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fona Provinsi Bali. Jalak bali ditemukan pertama kali pada tahun 1910. Nama ilmiah jalak bali dinamakan menurut pakan hewan berkebangsaan Inggris, Walter Watiskyo. Sebagai orang pertama yang mendeskripsikan spesies ini, ke dunia pengetahuan pada tahun 1912. Berikut ini ciri-ciri dari burung jalak. Satu, bulunya 90% berwarna putih bersih. Pada ujung bulu sayap dan bulu ekornya ditemukan warna hitam lebarnya 25 mm. Dua, pelupuk matanya berwarna biru tua mengelilingi bola mata. Paruh runcing dengan panjang 2-3 cm. Di bagian ujungnya berwarna kuning kecoklatan. Rahannya berwarna abu-abu kehitaman. Tiga burung jantan bentuknya lebih indah, mempunyai jambul di kepalanya dengan beberapa halai bulu berwarna putih bersih. Empat, panjang dari ujung paru sampai ujung ekor kurang lebih 25 cm. Panjang paru 3 cm. Panjang kepala 5 cm. Panjang leher 2 cm. Panjang sayap 13 cm. Panjang ekor 6 cm. Dengan warna kehitaman di ujungnya sepanjang 2 cm. Dan panjang kaki tidak termasuk paha 4 cm. 5 gram berat badan 107,75 gram. Jumlah bulu sayap 11-12 helai. Dan jumlah bulu ekor 17-18 helai. 6. Kepala jantan lebih besar. Berbentuk panjang. Sedangkan kepala betina lebih kecil dan cenderung bulat. 7. Jambul jantan lebih panjang. Sedangkan jambul betina relatif lebih pedek. 8. Ukuran tubuh jantan lebih besar dan gagah. Sedangkan betina tampak lebih ramping. Kicauan jalat memiliki suara yang khas. Berupa campuran siu yang memiliki jadanya beberapa saat. Dan suara lampinat. Burung ini tergolong burung bersuara ribut. Dan bersuara teks keras. Terkadang meniru suara burung lainnya. Jalat Bali merupakan satu amonogamus. Yaitu hanya memiliki satu pasangan dalam satu musim kalir. Sehingga seks rasio-nya adalah 1 banding 1. Dan umur mulai proses perkawinan 7-9 bulan. Dengan jumlah telur maksimum sebanyak 3 butir. Yang dirami oleh kedua indukan. Selama sekitar 16 hari. Menurut Thompson dan Braum Tahan 2001. Jalat Bali melakukan proses perkawinan di alam. Pada umur 2 tahun. Serta masa produktif Jalat Bali. Dalam menghasilkan keturunpe umur satuan. Untuk jantan sam 7 tahun. Dan untuk betina sampe umur 12 tahun. Perkawinan Jalat Bali di dalam penangkaran. Terjadi sepanjang tahun. Biasanya Jalat Bali yang telah bertelur. Dan menepaskan anaknya selama 14 hari. Akan bertelur ke Bali. Setelah anaknya berusia sekitar 4-5 minggu. Atau jarak waktu bertelur sekitar 2 bulan. Jalat Bali menyukai habitat hutan mangrofik. Hutan rawa. Hutan musim dataran rendah. Dan daerah savana. Penyebaran Jalat Bali secara alami. Hanya terdapat di Taman Nasional Bali Barat. Selain itu, penyebaran Jalat Bali terdapat di daerah Tegal Bundar, Laku Marah, Letut Gondang, Rapat Agung, Batu Licin, dan Teluk Brumbun. Ketika pertama kali diidentifikasi, pada tahun 1910, diperkirakan 300-900 ekor hidup di alam liar. Hasil sensus yang dilakukan sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1986 menunjukkan keadaan perkembangan populasi yang tidak mengembirakan. Dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1981 terjadi. Peningkatan jumlah. Tetapi sejak tahun 1983 terjadi penurunan populasi. Enak populasi Jalat Bali di habitat alaminya yaitu di Taman Nasional Bali Barat selalu mengalami penurunan. Diketahui pada tahun 1984 jumlah Jalat Bali diperkirakan 125 sampai 180 ekor. Pada tahun 1988 jumlah Jalat Bali sekitar 37 ekor dan 12 sampai 18 ekor pada tahun 1990. Pada tahun 1998 didapatkan 10 sampai 14 ekor, serta diperkirakan semuanya adalah jantan. Data terakhir yang dikumpulkan oleh BNH Bali Barat pada tahun 2006 hanya ditemukan 6 ekor. Lalu pada tahun 2009 Kenurek tahun 2009 mencatat di Pulau Nusa Penida tercatat sebanyak 65 individu dewasa dan 62 juvenil. Saat ini tercatat 115 individu burung Jalat ini dan diperkirakan itu adalah jumlah maksimum. Ketika pertama kali diidentifikasi pada tahun 1910 diperkirakan 300-900 ekor hidup di alam liar. Hasil sensus yang dilakukan sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1986 menunjukkan keadaan perkembangan populasi yang tidak mengembirakan. Dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1981 terjadi peningkatan jumlah. Tetapi sejak tahun 1983 terjadi penurunan populasi-populasi Jalat Bali di habitat alaminya yaitu di Taman Nasional Bali Barat selalu mengalami penurunan. Diketahui pada tahun 1984 jumlah Jalat Bali diperkirakan 125-180 ekor. Pada tahun 1988 jumlah Jalat Bali sekitar 37 ekor dan 12-18 ekor pada tahun 1990. Pada tahun 1998 didapatkan 10-14 ekor serta diperkirakan semuanya adalah jantan. Data terakhir yang dikumpulkan oleh PEH Bali Barat pada tahun 2006 hanya ditemukan 6 ekor. Lalu, pada tahun 2009 kemurik tahun 2009, di pulau Nisa Penegar tercatat sebanyak 65 individu dewasa dan 62 jubanialet. Saat ini, tercatat 115 individu burung Jalat ini dan diperkirakan itu adalah jumlah maksimum. diperkirakan itu adalah jumlah maksimum. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.